Mojek sabar Ngobrol bareng Mojek sama Jadi Awal mulanya Bisa jadi seperti Sekarang ini Di awali dari Dipasar orang tua Atau disuruh atau keinginan sendiri Seperti apa itu Di Korea Di Korea Udah pernah ke Korea Tapi denger-dengar bro Kayaknya yang pernah dapet juara Di Thailand ya Kapan di Thailand Gak sekalian operasi Di Thailand Ini mas penerang Bukan Ada dikit-dikit ya pak Sepulah Sepulah Ada dikit-dikit Ada gak pesan-pesan Buat kaula muda Buat Yang remaja-remaja Yang Pengen gitu Menjadi Sesuatu Menjadi dirinya Seperti yang Mas Fadli Alami sekarang Halo Sobat Holda Metro Jaya Dimanapun kalian berada Ketemu kembali Dalam Acara Podcast Mojek sabar Ngobrol bareng Bang Jek Sama Bang Amar Hari ini Langsung begitu lah Hari ini kita kedatengan Ini nih Atlet Satu penca sirat Satu penca lidah Bersih Langsung aja Jadi Atlet ya Langsung aja Langsung aja Kita Enggak usaha panjang lebar Langsung ke Bintang tamu kita hari ini Silahkan Mas Bribda Perence Itu kameranya Perkenalkan diri Siap Ijin Perkenalkan diri Nama Mohd Fadila Pakat Bribda NRP 0202 1158 Satuan kerja Di Cama Kota Polda Metro Jaya Berarti Satu kantor dong Satu kantor dong Adeh ase Yang satu lagi Pembina nya Silahkan Diperkenalkan diri dulu Perkenalkan diri Nama Ekos Gondianto Pangkat itu Dines di Sipamat Subdit Kasum Di Samafta Polda Metro Jaya Oke Jadi Bang Jadi di Sabara ini Di Direkturat Samafta Polda Metro Jaya Yang Direkturnya Kombes Pol Ahmad Jainudin Banyak Disini Atlet-atlet Berprestasi Wah Mantap Ada Atlet Karate Karate Pencah Silat Pencah Silat Dan Pencah Lidah Aida Pangkatnya Yang bagian bawa motor Yang malem-malem Malem-malem Jadi Disini Kita mau Memupas Bahwasannya Di polisi Itu Selain Mengayomi Melayani Mereka Kita itu juga Jadi kita lah ya Karena ini dari Direkturat Samafta Iya betul Kof Sabara Siapa dulu dong Kabah rekamnya Siapa tuh Jadi Selain itu Dia ada Atlet Jadi Kita mau Memupas disini Tentang Polisi-polisi Yang mempunyai prestasi Yang mempunyai prestasi Yang atlet-atlet juga Itu yang mau kita bahas disini Dan gak tangguh-tanggu Prestasinya Bukannya di Tingkat lokal Tapi tingkat dunia juga Internasional ya Kayak Duren lah ya Duren montong Jadi Saya suka Nah Di Direkturat Samafta itu Seputaran itu Bukan hanya Atlet biasa Dia juga ada Atlet di Internasional Jadi yang mau kita bahas Hari ini adalah Tentang Kalau Laki-laki apa namanya Karatewan ya Bukan Karateka Karatewan Itu kayak Makanan Palembang loh Nah Jadi Kita mau Nge-upas disini Kesehariannya Berhubungan dengan Dinasnya Bisa sih Dia sampai Ketingkat Internasional Gini Oke Tangan dong Mas Udah 300 ribu Tapi Siapa namanya Tadi Gue baca sih Prancis ya Mengaman Badila Prancis Oh Prancis Iya Prancis Bukan Tidak Tidak Jadi Ini Apa Aslinya orang mana Keturunan NTT Oh NTT Gue keren oleh Indramayu Saudara J Pren kan saudara Pren J Saudara Pren J Kita Jadi Sekarang Mau Kita Apa Kita Sampaikan ke Masyarakat Biar tahu Juga Jadi Awal mulanya Bisa jadi Seperti sekarang ini Di awalnya dari Apa Dipasar orang tua Atau Disuruh Atau Keinginan sendiri Seperti apa itu Manginnya Fadila Apa Prancis Fadil Fadil Siap Eh sama dong Sama Bapak Gimana Gimana Awal mulanya Pertamanya tuh Ngilang ke Bapak Mau ngikut Bela diri Dari kapan Dari Kelas 1 SD Kelas 1 SD Emang udah dari Sejak dini Gimana Sejak dini Sejak dini Sejak Masih kecil Masih segede gini Gimana Bila Gini Bapak Aku mau Beladiri Gak gitu ya Bapak Saya mau Beladiri Oh Tidak boleh Disana Gimana Ceritanya Mas Bapak Pulang Di Oh Bapaknya Polisi juga Bapak 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 Banyak Banyak Dabuk Tangan Iya Kenapa Karena Ini tahun 2024 Harus Banyak Tangan Karena Polisi Sibu-sibunya Ini Ada Pemilu Silahkan Gak jadi-jadi Nanyanya Pertama Pas Bapak Pulang Dinas Itu kan Karena Di Komplek Asrama Itu Banyak Yang Beladiri Jadi Bapak Mau ikut Beladiri Tanya Mau ikut Apa Taekwondo Pak Karate Terus Bila Pertama Taekwondo Duda Udah Pas Taekwondo Sampai Di sana Tempat latihnya Kayak Kayaknya Gak cocok Ini Pasien saya Kembali Terus Jadi Pas Yang Guru Karatenya Ini Rating Bapak Juga Kan Dia Guru Juga Karate Juga Jiwa Juga 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 Suka Mukul Mukulin Orang Di Luar Jadi Bapak Juga Lu Karate Jangan Mukulin Mukulin Orang Doang Latihan Yang Bener Siapa Tahu Bisa Jadi Atlet Dan Saya pun Gak Berekspek Bisa Jadi Atlet Jadi Awalnya Seperti Itu Biar Gak Mukulin Orang Mukulin Samsa Masa Bukan Ayo Nah Kalau Judo 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 Yang main Kocok Itu Itu Ludo Oh Bukan Ya Bukan Nanti Terus Mulai Latihan Latihan Akhirnya Jadi Suka Ya Suka Pertama Suka Dulu Pertama Suka Akhirnya Pas Ada mau seleksi Kita Setelah Latihan Berapa Tahun Itu Di Sabu Kuning Sabu Kuning Aku Gak Ngerti Kita Sabu Apa Sabu Hitam Sabu Hitam Saya Sabu Kelapa Saya Sabu Hitam Terus Itu Setelah Berapa Lama Latihan Sabu Kuning Itu Dari Sabu Pastinya Dari Sabu Bening Eh Putih Putih Bening Air Ini Bening Tapi Putih Bilangnya Iya Makanya Sabu Sabu Putih Sabu Bening Nah Terus Berapa Lama Dari Sabu Putih Sabu Kuning 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan Berarti Putih Kuning Iya Di Langit Yang Biru 6 Bulan 6 Bulan Langsung Ikut Seleksi Bakat Iya Ada 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 Bakatnya Ada orang Yang Diajarin Misalnya Gini Gampir Kan Jadi Gak Bakat Itu Berarti Bagiannya Balet Iya Bukan Karateka Iya 6 Bulan Ikut Seleksi Terus Pas seleksi Itu masih Juara 3 Seleksi Juara 3 Tapi masih Juara Dalam Bentuk Seleksinya Saya Agak Tadi Kata Apa Tarun Langsung Tarun Yang Gini Yang Kaki Yang Kaki Kayaknya Judo Yang Kebanyakan Judo Yang Kebanyakan Main Kaki Kebanyakan Kalau Ini Ada Dwi Cagih Mau Si Gery 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 Teriaki Gitu Saburi Jadi Dibayar Kita Akhirnya Langsung Tarun Itu Kelas Berapa Kelas 1 SD 1 SD 1 SD Udah Juara 3 Juara 3 Akhirnya Dimana Masuk Ke Daerah Langsung Bakat Ini Itu Ibaratkan Kalau Orang Berenang Mau Diajarin Berenang Dia Udah Bisa Duluan Udah Bisa Duluan Jadi Udah Tinggal Gampang Ngarah Ini Berbakat Berbakat Kayak Waktu ini Dikasih motor Udah Ngebut Duluan Lalu Dia ikut Trek-trekan Tidak Tidak Terus Lanjut Ikut Daerah Terus Kan Itu Masih Diseksi Lagi Di dalam Alhamdulillah Pas Udah Disleksi Lagi Itu Bisa Terpil Buat Men Jadi Wakilin Daerah DKI Padahal Masih SD Itu Luar biasa Kita Kita Sudah 2002 Akhir Sudah Mulai Transisi Desember Desember Januari Kan Akhir Dia bilang Kita Masih Transisi Akhirnya Setelah Ikut Seleksi Dari Kelas 1 SD Kelas 2 Kelas 3 Mulai Dimana Itu Sudah Mulai Kelihatan Prestasinya Yang Membanggakan Itu Awalnya Antar Pelatihan Atau Antar Dojo Antar Dojo Apa Antar Daerah Seperti apa Itu Pas SD Itu langsung Antar daerah Antar daerah Sesuai dengan Karakternya Sesuai dengan Passion Pas Sudah Kelas 6 SD Itu Sempet Kayak Apa Ikut orang Orang Yang fokus Ke UN Segala macem UN SD SD Iya SD Fokus UN Tapi Dari saya Gak bisa Masih Ngekunin Karate Harus Ngekunin Karate Kayak kita Abang Passionnya Ke Krim Um Saya Ke Patroli Terus Kalau Dibilang Eh Nisi Podcast Di Humas Kayaknya Bisa Harus Bukan Kayak Gak Bisa Harus Bisa Bisa In Aja Lehe Sama Kita Sama Bisa Sama Sama Iya Iya Nah Pas Di Kelas 6 SD Diterusin Itu Diterusin Sampai Sampai SMA Sampai SMA Mulai Dimana Mas Fadil Ini Mulai Mengikuti Kejuaraan Kejuaraan Yang Bersifat Nasional Dari Nasional Sampai Nasional Itu Kalau Nasional Di SMA Kalau Masih Waktu SMP Masih Nasional Disitu Pertarung Apa Pertarungannya Antar Provinsi Provinsi Mau Akil Provinsi Apa DKI Terus Juara Berapa Pada saat Juara Satu Langganya Banyak Lu Lihat Mendali Mendalinya Nanti kita Tunjuk Kalau Ini Khusus Ditarung Peraturan Ditarung Seperti Apa Yang Menang Tidak Kalau MMA Ada Submission Di Kunci Kunci Dikara Emang Harus Kena Kalau Untuk Kelas Senior Sudah Harus Kena Kan Ada Cuma Ada Kalau Di Karayata Itu Gitu Ada Yang Memang Harus Kena Harus Kena Kalau Di Senior Terus Kena Bang Itu Istilahnya Enggak Pencet Pencet Akhirnya Setelah Di SMA Mulai Ikut Kegiatan Kegiatan Kejuaraan Nasional Setelah Bagaimana Ceritanya Kok bisa Sampai Ikut Kegiatan Pertandingan Karate Internasional Seperti Apa itu Pertamanya Itu kan Dari Yang Antardaerah Itu Dari Antardaerah Disleksi Setelah Juara Satu Kita Dikumpulin Semua Di Plat Nas Berarti Mas Padil Ini Sudah Ke Juara Nasional Siap Di Kelas Minus 68 68 Kilo Berat 68 Siap Juara Satu Siap Akhirnya Dipilih Untuk Internasional Siap Luar Yang Tau Tangan Terus Yang Pertama Kali Nih Brother Fadil Pas Dapet Itu Medali Yang Pertama Kali Fadil Dapet Itu Medali Apa Nasional Yang Nasional Dan Internasional Nasional Pertama Yang Pas SD Kelas Tiga Di Kalimantan Selatan Juara Tiga Juara Tiga Udah Lama Udah Lama Dijual Tapi Itu Pas Kelas IGSD Kelas Diga SD Udah Menyak Masih Ya Kelas DIGSD Main Backload Dia Masih Udah Gini Gini Cuma Kekiri Gak Bisa Salah Mantau Kelas Tiga SD Siapa Terus Yang Nasional Ayam Internasional Ya Kalau Internasional 2019 Di Korea Di Korea Sudah Ke Korea Belum Gue Kalau Ke Korea Belum Saya Udah Sering Karena Lo lahir Di Korea Kan Korea Utara Itu Yang Pertama Kelas SMA Yang Udah Internasional 2019 2019 Kok Misalnya Kok Yang Gini Prestasi Kok Gak Apa Tersebar Di Media Sosial Tersebar Cuman Kita Nggak Baca Waktu 2019 Lo lagi Sibuk Amor Remas Nggak Maksud Sosial Ntar Prestasi Prestasi Kayak Gini Harusnya Kan Maksudnya Lebih Viral Lebih Menjangkau Masyarakat Sebanyak Motivasi Juga Mungkin Waktu Zaman Dulu Belum Terlalu Orang Main Gadget Sudah Tapi Belum Sesering Kita Main Medsos Gitu Belum Rame Zaman Dulu Si Api Dulu Handphone Udah OPPO Disitu Udah Ngedit Pake OPPO Tahun 2019 Ngeblurnya Pake OPPO Nah Disitu Prestasinya Yang pertama Juara Berapa Di Korea Juara Satu Di Korea Melawan Orang Korea Siap Namanya Di Korea Pasti Lawan Orang Korea Ada 14 Negara 14 Negara Termasuk Jepang Jepang Waktu itu Cuma Sedikit Dia Jepang Jepang Cuma Sedikit Kan Karena Karate Itu Dari Jepang Aslinya Bukan Dari Korea Bukan Kalau Korea Taekwondo Korea Silat Indonesia Kempo Kempo Kadang-kadang Kalau jatuh Kempo Jepang 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 Oh Gatuh Tempo Jadi Jadi Itu Di situ Juara Satu Dari 14 Negara Luar biasa Jepang Ini Luar biasa Nah Yang Yang Membikin Jadi Pertanyaannya Ini Pasti Kan Bapak itu Kan Polisi ya Terus Masuk Polisi Tahun Berapa 2022 2022 Kok bisa Masuk Polisi Gimana Ceritanya Apakah Ada Hubungannya Dengan Medali Prestasi Ini Atau Memang Karena Suka Suka Untuk Menjadi Serang Anggota Polisi Untuk Masuk Ke Polisi Jalur Rek Pro Rek Pro Prestasi Dan Memang Cita-cita Mau jadi Polisi Tapi Cita-cita Mau jadi Polisi Mungkin Cita-citanya Untuk Kerja Di Kelurahan Minta Jadi Polisi Maksudnya Harus Harus Punya Niat Dulu Di Dalam Hati Kayak Mereka Kita Dulu Niat Mau jadi Polisi Akhirnya Daftarnya Polisi Jangan Niat Dari Polisi Ternyata Masuk Polisi Pol 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 Ngomong Peraja Saat Pol PP Kan ada Polisi Polisinya Yang penting Nah Sekarang Sudah Berdinas Berapa Lama Satu Satu Tahun Apakah Di Eh Tapi Ngomong-ngomong Udah Dan berapa Dan tiga Dan tiga Yang sebelahnya Dan berapa Yang sebelahnya Mas Pak Eko Dengerin doang Pak Eko Nanti Nanti Satu Liting Saya Saya Warga Warga Tahun 1993 Di PSHT Oh Gitu Kalau Andai Kata Dan 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 Terakhir Saya Dan Tim Cuma Kak K Tim Setahun Setelah Itu Institusi Polri Khususnya Direktual Sama K Dukung Enggak Dengan Kegiatan Mas Mas Padil Mas Padil Didukung Dalam Bentuk Kemarin Bulan Apa ya Saya kemarin Dapet Alhamdulillah Dapet penghargaan Dari Bapak Padir Bapak Direk Samanta Pembespol Ahmad Jainung Siap Gitu Bang Oh Gitu Langsung Kasih penghargaannya Bentuknya Apa itu Piagam Piagam Penghargaan Karena Suatu kebanggaan Ya Istilahnya Itu Pengakuan Dari Pak Direktur Sendiri Tentang Keberhasilan Anak Buahnya Tepuk tangan Dulu Kalian disini Latihan Latihan Ini Direktur Samanta Untuk Khususnya Karate Sendiri Apa Masih ada Masih ada Siapa Ada Dari Dalmas Dalmas Siapa Ada Namanya Rating Siapa Raja Isam Raja Isam Tapi Prestasinya Mungkin Hampir mirip Siapa Nah Kalau kemarin Dari kemarin Kan kita Ada Dinar Ada Siapa lagi Siva Siva Ada Mas Padli Oh Dia dari Karate Ya Eh Silat Silat Jadi itu kan Silat Ini kan kalian Dalam Ruang lingkup Atlet Gitu kan Dari Direktur Ratsamakta Juga Dari Direktur Samanta Juga Mendukung Siapa Untuk Itu Dalam Bentuk Pembinaan Kalian Kalian Merasa Terbebani Atau Merasa Terbantu Gak sih Terbantu Terbantu Dalam Dalam Ijin Buat Pas Dinas itu Terus Yang Apresiasi Dari Pimpinan Juga Sebut Tangan Nah Kita ke Mas Eko Soalnya Leading saya Ini Ini Sebenernya Pak Eko PSKT PSKT Pak Komendan Kan Ini Mereka Ini ada Lebih kurang Tujuh Di Direktur Samanta Kan Masih ada Bakminton Silat Yang Pak Minton Ada kan Ada Pak Putri Kawi Nah Kan Mereka Ini Banyak Atlet Kan Tentunya Ada Pembinaannya Juga Ribet Atau Susah Dalam Pembinaan Itu Untuk Ngatur Waktu Mereka Atau Seperti Apa Kalau Untuk Ngatur Waktu Untuk Giatan Latihan Sebenarnya Tidak Susah Tidak Susah Tidak Tidak Susah Karena Untuk Latihan Itu Bisa Pagi Siang Atau Sore Apalagi Kegiatan Kita Sudah Selesai Kita Bisa Latihan Oke Terus Kemudian Kalau Misalnya Mereka Contohnya Kalau Seperti Kemarin Kan Binar Sama Siapa Siva Siva Itu Kemudian Dampingin Langsung Kalau Ada Nggak Dari Mereka Itu Kemudian Kita Mau Latihan Ini Dampingin Ada Nggak Seperti Itu Kan Ini Ibaratkan Menjadi Orang Tua Buat Atlet Di Direktur Kalau Dampingin Kebetulan Saya Dampingin 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 Khususnya Untuk Dinar Sama Siva Untuk Kegiatan Kegiatan TC Tapi Untuk Karate Kita Sambil Ngawasin Untuk Kegiatan Latihan Di mana Kita Awasin Terkait Dengan Perizinan Oh Ada Perizinannya Ya Jadi Kalau Dalam Hal Ini Kan Mereka Ini Kan Istilahnya Orang Orang Yang Istimewa Dalam Artian Gini Orang Orang Istimewa Mereka Pun Jadi Polisi Itu Adalah Membanggakan Institusi Polri Itu Sendiri Direktur Raksa Waktah Nah Pada Saat Mereka Pada Saat Mereka Berdinas Gitu Ada Nggak Mereka Ditempatkan Di Tempat Apa Satuan Kerja Atau Di Kompi Yang Memudahkan Mereka Supaya Bisa Tetap Di Naksialan Prestasi Juga Eksis Seperti Apa Ya Kalau Untuk Tempat Yang Mudahkan Untuk Latihan Itu Sebenarnya Semuanya Mudah Apalagi Kalau Ada Kegiatan Pertandingan Kan Bisa Mengajukan Izin Ada Surat Izin Khusus Cuti Khusus Untuk Kegiatan TC Untuk Latihan Atau Tanding Jadi Itu Nanti Komendan Yang Ngurusin Mereka Kan Cuma Dua Orang Sementara Anggota Samabta Berapa 600 Lebih Makanya Itu Dua orang Tidak Berasa 3800 Lebih Dari Kurang Lebih Dua orang Ikut TC Dua orang Ikut Tadi Itu Tidak Berasa Gimana Dua orang Ikut TC Kan Tidak Ganggu Dines Juga Satker Kan Pasti Banyak Orang Tidak Mungkin Cuma Tiga Orang Yang Ikut Dua Tinggal Satu Dan Yang Kerja Entar Abang Gok Tau Si Anak Abang Disini Baru Ketauan Kembali Mas Pak Adil Dalam Sekarang Ini Kan Yang namanya Manusia Kan Gak Pernah Puas Apa Kira-kira Yang Sekarang Prestasi Yang Pengen Mas Pak Adil Itu Yang Belum Capek Yang Belum Dicap Yang Pengen Yang Pengen Dicapai Yang Pengen Dicapai Insyaallah Buat PON Tahun Ini PON Sama SIGIM 2025 Oh Iya Jangan PON Kan Udah Internasional Iya Makanya Ini Yang Ada PON SIGIM Jumat PON Sama SIGIM Lagi Nah Itu PON PON Persiapannya Seperti apa Persiapan Dari Persiapan Dari Latihannya Untuk PON PON Bulan Berapa Bulan 9 Berarti Mulai Dari Sekarang Persiapannya Kan Kalau Udah Juara Satu Itu Kan Downbreak Kalau Dia Pas Itu Latihan Lagi Jadi Juara Dua Persiapannya Harus Lebih Keras Seperti Apa Persiapannya Sekarang Lagi Latihan Latihan Fisik Fisik Dulu Mementukan Otot Masa otot Lagi Karena Dari Tahun Lalu Kan Udah Istirahat Mulai Lagi Di Tahun Ini Mementukan Otot Terus Speed Agility Semuanya Dilatih Lagi Dilatih Lagi Untuk Nanti Supaya Pada Saat PON Itu Istilahnya Kelas Lu Ini Jadi Lu Juara Satu Masa Lu Turun Gitu Supaya Jangan Seperti Itu Jadi Dalam Hal Ini Yang Belum Tercapai Tadi Yang Pengen Diwujudkan Itu Di PON Nanti Ada Kelasnya Kelas berapa Saya Di PON Di minus 84 Minus 84 Kelas berat Eh Kelas Menengah Senior Senior Oh Itu yang Sampai Kau Kau Ini kan Senior Kelasnya Udah Senior Kan Tutscreen Ini penonton Pada kemana sih Sudah pergi aja Semua Gue abutin penontonnya Nah Kan Setelah Di PON Nanti Ke SEA GAM Siap Kalau SEA GAM Itu kan Udah Internasional Itu ya Yang tadi Sebelumnya Yang 24 negara Itu Memang khusus karate Atau Ada Kompetisi Dalam Antara Negara Apa Karena itu Khusus karate Khusus karate Kalau ini SEA GAM Kan Lebih bergensi Lebih bergensi Dan Nanti Tetap Walaupun SEA GAM Kan turunnya di karate Juga Kelas Iya Saya kan Waktu kemarin Dia di Korea Khususus karate Karate Di SEA GIM Juga turunnya di karate Gak mungkin Di KOKI Enggak Nanti mereka Melawan pemain gulat Gak mungkin Tetap karate Nanti lawan gulat Cuma namanya aja Yang beda Sama lawan perenang Kepet Kami denger-dengar Bro Kayaknya yang pernah Dapet juara Di Thailand ya Siapa Kapan Kapan Kemarin 2023 September September Berarti baru Berarti baru Sembulan Baru anget-angetnya Juara berapa Juara 2 Di kelas bergu Juara 3 Di kelas perorangan Juara 2 Di kelas bergu Juara 2 Juara 2 Bergu Juara 3 Di kelas perorangan Juara 3 Perorangan Di Thailand Siapa Berat Gak sekalian operasi Di Thailand Apa 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 Operasi Itu lawannya Kan Ini Kita tahu Tadi Mas Mas Padil ini kan Juara 1 Juara 1 Sekarang kok bisa jadi Juara 3 Gimana Berat Apa Kurang persiapan Apa Tergoda dengan Ladyboy Gimana Kok bisa Saya bukannya Mau Mengurangi Semangat Tapi Apa Pencerminan diri Kan ada Gitu Saya kok bisa Juara 3 ya Kan Gak boleh Kita Kayak gini Itu jurinya Enggak adil Apa yang Kurang Menurut Mas Padli Pada saat Kejuaraan di Thailand Mungkin Kurangnya persiapan Juga kan Karena Apa Piknya Di Jakarta Pik Gambar Pik Pik itu Di Pantai Pantai Dan Kaku Ada Di Pondokopi Ada Pusat industri Kecil Pik ada juga Pik Pik Jadi Apa Kurangnya Menurut Mas Padli Mas Padli Apa Kurang Sebelum ke Thailand Itu kan Ada Prapon Oh Ya Kualifikasi Pon Oke Jadi Mungkin Udah Diambilnya Disitu Apa Ibarat Bilangnya Itu Matengnya Disitu Oh Matengnya Di Prapon Tapi Dipakai Untuk Kejuaraan Yang Di Thailand Matengnya Di Prapon Habis itu Di Thailand Selang 2 minggu Itu baru Kita ke Thailand Langsung ke Thailand Langsung ke Thailand Tapi Banyak loh Juara Perwakiran Dari Kepulisian Kalau gak salah Yang gue Tahu Ada 13 Orang Lu gak salah Ya 13 Pursoni Yang dikirim Abang Gue Tahu Karena Bukannya Di Ini Juga Di Ada Abang Pembina Gue Senior Maksud Gue Senior Pangkatnya Itu Jadi Disitu Permasalahnya Untuk Nanti Untuk Menghadapi Event Berikutnya Belum 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 Ada Belum Sembilan Ini Yang Paling Tahun Untuk Pond Persiapan Persiapannya Seperti Yang Tadi Untuk Menaikan Masa Otot Seperti Itu Seyakin Apa Nanti Kans Untuk Menjadi Jaret Seperti Bismillah Yakin Ke Jangan Istirahat Jangan Istirahat Kemarin Istirahat Setahun Dia bilang Art Setahun Makanya Harus Balikin Lagi Jangan Tetap Latihan Tetap Kalau Anik Kata Nanti kayak dia nih udah bengkak lagi Waktu disini dia Sekarang Udah mulai Udah mulai gak teratur Karena saya memilih Untuk lebih memberikan Diri dan hati saya kepada masyarakat Oh gitu Jadi model tubuh No problem Tadinya six pack sekarang one pack gak apa-apa Family pack Seperti sekarang ini kan Buritan walaupun Bang Ampar besok otos ya Padahal saya habis patroli Saya Dinasku harga mati Harus Sama seperti mas Badil Sama dan Eko ini kan Kalau kami bisa bareh itu Sesuai dengan apa yang dikatakan Sama bapak direktur Sama pak Memberikan hati dan dirinya Kepada masyarakat Kalau kita kan Kalau misalnya duduk disini kan Berangkat pagi Berikan hati kepada masyarakat Kalau di Krim ini itu Berikanlah keadilan kepada masyarakat Walaupun hanya sekecil Wah Kehutang Jadi sekarang Abang Sekembar udah Udah lengkap lah ya Ada di Samapta Ada di Krim Ada Ada di alam ini lah sih Gue sekarang Ya istilahnya semuanya Lebih dewasa Ya Gue jadi bapaknya polisi Bapaknya polisi Iya bapaknya polisi Anaknya polisi Jadi gue bapaknya dong Gak juga Gak gitu Bapaknya polisi Anaknya polisi Iya Anaknya polisi Gue anaknya polisi nih gue Karena bapak gue polisi Nah sekarang Gue bapaknya polisi Anak gue polisi Cucunya polisi Belum Iya Iya Karena akhirnya polisi Terus aja Lo gak akan tabat-tabat Satu Pemakas Kan gini Ada Di antara Mereka ini Berapa Tujuh Atau Tujuh ya Ada Kelukesahnya Gak sama kondan Tentang Mereka Being an athlete Bahasa Inggris itu banget Menjadi atlet Curah ada gak Curah ada Aku gimana aku dan Aku maunya Disim aja Biar aku Lebih giat latihnya Ada kira-kira gitu Tidak ada Gak ada ya Gak ada Mereka tetap semangat Masih tetap semangat Dines di Samadta Kalau masalah Pacar Sumpah curah Pacar sih Sembunyi-sembunyi Terakhir Kan gini Mas Fadli Mas Fadli Mas Fadli itu kan Mas Fadli itu kan Menjadi atlet Seperti ini Dengan prestasi Segudang prestasi Seperti ini Itu karena memang Passionnya Dan suka menjadi atlet Dan suka Eko latihan karate Ini adalah Suatu prestasi Yang bagus Yang luar biasa Yang patut dicotoh Sama generasi muda Bukan Yang Yang Apa Yang kebanyakan Main Handphone Gak jelas Kecuali kalau Dia main handphone Ada keahliannya Main Apa Atau belajar lah Setidaknya Time game Berprestasi Kan itu bisa menghasilkan E-game E-sport E-sport Nah Ada gak pesan-pesan Buat Kaula muda Buat Yang remaja-remaja Yang Pengen gitu Menjadi Sesuatu Menjadi dirinya Seperti yang Mas Fadli Alami sekarang Ada gak pesan-pesan Buat generasi muda Supaya Bisa menentukan Pilihannya Atau menjadi Apa nantinya Supaya Kan ini jadi Contoh dong Pesan-pesan Buat anak muda Untuk menentukan Dirinya Seperti Intinya Jalanin hidup Dengan semangat Jalanin hidup Dengan semangat Karena Dengan semangat Itu akan Menentukan segalanya Terus Pilihlah Passion yang Ingin disuka Jangan sampai Kalian salah pilih Jangan sampai Kalian salah pilih Karena Dia tahu Nanti ada Rumaja Oh Passion saya Taurannya Saya harus Memperdalam Taurannya Dimana 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 Itu kan Jadinya Berarti Tata semangat Menjalani hidup Apa Passionnya Tauran bukan Passion Bukan Kalau misalnya E-sport Terus Olahraga Kita adalah Passion Mampu di bidang lainnya Ada Jadi reporter Ada jadi apa Seperti itu Atau Tahan dulu Mas Ada pesan-pesan Buat Yang Belum Jadi polisi Yang pertama Jadi dulu Soalnya Ini pandai Pesan-pesan Yang Belum Jadi polisi Yang pengen Jadi polisi Tapi Melalui Jalur Prestasi Gimana Kan komentar Tahu nih Mereka-mereka Ini kan Ada pesan-pesan Supaya Mereka Teru Motivasi Ya Untuk yang Atlet Pengen Jadi polisi Tetap Berlatih Tetap Semangat Berdoa Tetap Berlatih Tetap Semangat Berdoa Itu Itu kuncinya Kalau buat Yang Remaja-remaja Yang pengen Masuk polisi Dengan daftar Seperti biasa PTU PTU Polisi Pusuh Pesan-pesannya Seperti Untuk Remaja-remaja Supaya apa Supaya Dia berlatih Atau Dia belajar Atau Kalau Mau daftar Polisi Di Polres Bukan di Kelurahan Iya Kan itu kan Bang Iya Betul Apa Daftarnya Di mana Gue kan langsung Polda Tahun 95 Itu di Polda Apa 95 Iya Sampai sekarang Belum Mencium Belum Lah Kau ini Ngedoain Kan Bapaknya Polis Iya Masih Lama Abang 35 tahun Masih Lama Masih Lama Masih Lama Iya Masih Lama Pesan-pesan Buat remaja-remaja Yang mau datar Polisi Itu Kameranya Sony Berlatih Berlatih Berdoa Berlatih Berdoa Dan Jaga Kesehatan Makanya Kamer-kamer Kau Berlatih Berdoa Jaga Kesehatan Kecuali Umur Sudah Bang Kotan Terima kasih Ini belum Belum dikasih Lian Banyak Satu-satu Biarin Waktu Apa ini Di Thailand Thailand Kemarin Ini Dua Tiga Itu Sat Sat Sabara Polda Metro Ada Tulisannya Ada Saya Yang Rusak Mata Saya Iyalah Apa kata Mata Dulu Thailand Open Karate Thailand Open Karate Championship Champion Champion Ini Atau Di Thailand Ini Banyak Ini Sudah Dibawa Semua Masih Banyak Yang Sudah Jadi Polisi Oh Yang Sudah Dibawa Ini Laku Berapa Pasaran Ini Kill Mayor Cup Malaysia Kak Elin Kuala Lumpur Bang Oh Gila K K K K K K K Mayor Mayor Kususus Mayor Yang Ada Ini Mayor Bro Kalau Kita Ini Majors Maksudnya Senior Ini Kan Senior Bukan Pangkat Di TNI Ini Di Malaysia Iya Oh Iya Itu Kelas Bergu Ini Kelas Bergu Banyak Banyak Ini Thailand Ini Juara Berapa Ini Juara Tiga Ini Bronze 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 Abang Tau Bronze Kan Terunggu Abang Kalau Bronze Ini Bronze Bikin Jadi Peluru Bisa Oh Gitu Kepalanya Kepalanya Proyek Proyek Kepalanya Ini Di Kalimantan Selatan Kualifikasi Pond Babak Kualifikasi Kualifikasi Babak Belur Iya Karena Babak Kualifikasi Jadi Babak Mula Ini Kalimantan Selatan Ini Apa ini Pakar Olarga Mahasiswa 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 Siapa Di SAU Ini Bapak Ini Ambil UI Di UI Ambil S2 Di UI Ini Kasal Kepala Staf Angkatan Laut Bukan Kesel Kasal Kasal Pala Staf Angkatan Laut Ini Itu Sama Pakar Olarga Mas Iswa Di Kalimantan Selatan Itu Emas Ini Juara Satu Ini Emas Mungkin Yang Bikin Ini Mas Peneran Bukan Ada Dikit Dikit Sepulah 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 Pang Div Kostrat Pang Divisi Komando Strategi Antadandara 2023 Bulan Mei Tiga Banyak Sekali Tepuk tangan Komando Kamu yang Medali Kayak Gini Enggak Pih Tepuk Yang Medali Gini Punya Kok Plastik Beli Dipasang Senen Medali Enggak Medali Gipacot Jadi Itu Dari Prestasi Prestasi Mas Wadil Dan Pembinanya Yang Sama-sama Berperan Untuk Memajukan Institusi Sepulah 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 Memajukan Institusi Polring Mau lah Semua Karena Memang Abang Sudah Memajukan Institusi Polring Berarti Tahun ini Kita Berangkat Lai aja Yang berangkat Gue yang Nganter Lai Setuju Lai Setuju Lai Udah Lai aja Aku dibanggain Pak Marbias Gapapa Lai aja Mana itu Somet Gitu Gapapa Ada Di belakang Gitu Ini Ada Bingkisannya Nah Seperti itu Jadi Pembicaraan kita Ini Bahasanya Supaya Masyarakat Dan Sobat-sobat Polda Metro Jaya Mengetahui juga Di dalam Institusi Kepolisian itu Selain Membanggakan Di dalam Bidang Melindungi Melayani Di dalam Institusi Polri Itu juga Banyak Atlet-atlet Yang Mengharumkan Bukan Cuma Nama Institusi Polri Tapi Mengharumkan Negara Bangsa Bangsa Dan Negara Bangsa Dan Negara Tau tangan Dulu Untuk Seluruh Indonesia Yang mengharumkan Nama Bangsa Indonesia Betul Luar biasa ya Tau tangan sekali lagi Jadi Jadi Kata tadi Kita omongin Dia bisa jadi Atlet Baru Baru kan Baru pertama Anak kecil Set Gebuikin orang Lu ya Mau Gebuikin orang Nah Tuh Ingat ya Belajar ilmu Bela diri Belajar ilmu karate Gunakanlah ilmu Karatemu Untuk melindungi Orang lain Bukan untuk Melukai Teruslah Melangkah Walaupun pelan Tetapi Karena melangkah Kamu bisa Menuju Dengan tujuan Dan prestasi Yang lo inginkan Salam Presisi NKRI 100% Harga mati Merdeka Teruslah